Masa kita harus kawar-kawar di Youtube, kawar-kawar di media, masaknya susu ya imat saja. Tapi ya imat berapa? Orang buahnya kan masih kakak kita. Tapi kebenaran kan tidak harus banyak. Satu pun bisa kan membawa kebenaran. Dan saya akan melakukan perlawanan habis-habisan kepada siapapun, didukung oleh siapapun dia, saudara. Kalau coba-coba mencabelah umat, coba-coba ngadu dan mbakiai, saya akan ajak umat Islam. Ayo, rame-rame, bangkit lawan pemerintah umat dimanapun berada, saudara. Takbir! Takbir! Habib Rizik, saya ingin ke sana. Masa atas nama ulama, bodoh, tantang-tantangan. Tantang-tantangan hitap sih, buatan-tangan. Tantang-tantangan ilmu, buatan-tangan. Tapi kalau fisik, wah. Akan datang kepada manusia. Tahun-tahun yang penuh kebohongan. Yang penuh kedustaan. Yang penuh kecurangan. Yang penuh penipuan. Yang penuh fitnah. Pendusta dipercaya. Kenapa pendusta bisa dipercaya? Karena dustanya diulang-ulang. Jadi itu tadi, ya, permintaan saya. Temuilah Habib Muhammad Rizal. Insya Allah, insya Allah, saya berupaya. Saya pun ingin ketemu dengan beliau. Supaya nggak marah-marah terus. Mengajak perang, woy. Koyok Yemen, perang saudara. Tapi ditiru di Indonesia. Ya Rizal. Di tahun 55 sampai 65, PKI selalu menghina-hina Habib dan Kiai. Mereka bilang, eh Kiai, kenapa jadi budak orang Arab? Jadi kalau yang ada sekarang, ikut-ikutan mengatakan begitu, jangan-jangan mereka keturunan. Kalau PKI bangkit, kurang agar kepada HBAF, siap lawan tidak? Siap jihad tidak? Takbir! Takbir! Biar yang bicara itu lantang, biar yang tidak lantang, dia apa wayanya duduk? Gitu loh. Masa sih orang banyak ngurus sama Kiai Imad saja kewalan? Kan nggak apaan? Ya minum saya, Kiai Imad. Kiai Imad hanya satu loh. Hanya satu Kiai Imad. Masa? Ini hikmahnya adalah untuk menyadarkan seluruh umat Islam Indonesia, terutama para imam, pemimpin umat yang ada di Mui, pusat, ataupun daerah, atau struktural mulai mustasar, BPNU, BWNO, BCNO, MWCNO, Rantinga NO, dan underbun-underbunnya. Kenapa? Ada apa ini? Ada apa? Coba kita pikir bersama. Kita berpikir wajar, sehat, berakal sehat, gunakan akal sehat. Ada apa ya? Kok begitu cepat tanggap, Mui, mengatakan itu sesat. Kenapa gak berani mengatakan bahwa ajaran Ba'alam itu sesat? Kalau bagi saya, saat ini sudah waktunya selesai. Kita malu loh. Lama-lama sudah saling serang, menyerang, saling ngomong gak enak. Itu malu sebenarnya. Soalnya ini sudah waktunya harus ada wasit. Ya, harus ada wasit. Siapapun berjalan, saya meneng. Ayo, duduk bersama. Ayo, duduk bersama. Urusan salah benar, kita harus kalau memang salah, ya legowo. Kalau saya salah ya, siap saya tasulit. Saya. Kita legowo. Siap. Kakok semua ngomong. Kalau saya salah. Ini salah didik, ngomong semua. Ini salah didik, ngomong semua. Kita sudah waktunya duduk. Ayo, duduk bersama. Siapa yang salah, siapa yang benar. Saya ingin tidak ada salah benar kok. tidak mengurangi kehormatan, andai kata kita disalahkan, ya tidak mengurangi apa-apa. Saya akan mengakui kesalahan saya, dan saya akan mundur. Kaslim, saya akan sukut, diam. Tak adanya saya salah. Tidak punya data. Pokoknya, data internal, eksternal, manuskrip, semua ada di tangan saya. Ambil keberadaan sombong, tidak ada di tangan saya. Lagi saya, ayo lah, duduk bersama. Ayo duduk, sudah waktunya kita. Dilihat oleh non-muslim itu enggak pantas. Enggak pantas kalau Palestina belum selesai, kalau kita perang sendiri. Perang sendiri. Itu lah. Masih banyak, urusan kita yang harus ketatakan. Generasi muda kita, yang kemarin di Banjarmasin, 33, goro-goro, ngoplos, apa, bunga bing. Bunga cupung. Goplos sama alkohol, yang mati lorosin, telun-telun di rumah sakit. Masih berhalusinasi, kecupungan ini. Di Banjarmasin, generasi muda kita ini bener-bener perlu kita tinggikan bersama. Malah kita kasih apa ya, contoh yang tidak baik, kegairan. Bagaimana? Iya, kita sudah waktunya. Sesepul-sesepul ini. Saya juga akan ke, apa ya, kita tuh akan sawan. Sekuruhnya, akan sawan. Mana yang bersawan ini. Saya akan ajak, ayo duduk bersama. Sudah selesai. Sudah selesai. Anugrah besar bagi kami, kedatangan orang besar, barukahnya dari Panjeningan. Andai kata, sekarang ada yang mau beri data saya, yang harus dijumpai ini. lulah italah saya akan jumpa. Nanti dengan komunikasi dengan saya, kawan-kawan kami, seandainya saya connect, oke, kita kasihkan ke Panjeningan. sementara ini saya kan data, oh, Kiai ini, oh, ini, ini. Nah, cuma saya kan gak begitu mengerti dengan HP, anak saya cari nomornya. Sandri-sandri. Cari rumahnya, alamatnya orang sini, selalu-selalu situ. Maksud saya, bukan kita suruh, dan tidak. Siapapun akan saya. Bukan saya, itu minta nomornya siapa itu, Habib Rezik, saya ingin ke sana. Nomornya, siapa yang ngeraputnya panjang, pirang itu. itu juga aku pergi ke sana. Sudah, ayo selesai. Masa, atas nama ulama, kalau tantang-tantangannya. Tantang-tantangan, kitab sih, buatan-tantangan ilmu, buatan-tantangan. Tapi kalau fisik, wah, tidak, saya ingin contohnya. Ngeyel kan, sebabnya kerajuannya orang halim. Ngeyel ini, saya ingin kerajuannya orang goblok. Jadi, judulnya orang gobloknya, pokoknya. Pokoknya. Ini gak ini. Pokoknya ini. Kau pokoknya ini. Jurus-jurus itu yang kita hilangkan. Ayo kita inginnya, memberi pelajaran anak-anak kita. Ada adik-adik kita. Kita sekarang mendidik anak mulai kecil, sampai besar. Klas Lulus SMA, Lulus SMA melihat TV, Lila KB, yang tua-tua keger. Terus, kenapa ini akan menjadi damai? Khawatir saya itu nanti, kalau ini terus-menerus, seperti ini akan dimanfaatkan oleh agen intelijen asing untuk memasuki dan itu serta tercampur dalam masalah dalam negeri sendiri. Ya, mudah-mudahan kita berdua bersama. Moga tidak seperti itu. Karena dari itu saya selalu ingin mengusahakan siapapun. Akan saya sohwani, biar yang bicara itu lantang, biar yang tidak lantang, ya apa wayanya duduk. Gitu loh. Masa sih orang banyak mengurus sama ya imat saja kewalan? Kan enggak apaan. Ya minum saya ya imat, ya imat itu hanya satu loh. Hanya satu ya imat, masa? Jadi penyakitnya, kita dudukilah. Banyak yang menantang ya imat melalui saya. Ini dipertemukan ya imat. Melalui saya dulu, langkai dulu data saya. Saya kan sudah bilang, ada dari kalangan Wahabi, ada dari kalangan Salafi, dari NO sendiri, dari Giai banyak. Tapi langkai dulu data saya. Kalau saya gagal, kepepe menyerah, baru jendengan bisa masuk untuk menemui debat terbuka dengan Giai Imat. Kalau bagi saya, kalau musuh Giai Imat saja, ya usah dekat lah. Ayolah, ya apa kering ngopi baru? Ya apa kering? Selesai kan? Masa kita harus keluar-keluar di Youtube, keluar-keluar di media, Masa yang susuh Giai Imat saja. Giai Imat berapa? Nah orang buahnya kan masih kalah kita. Tapi kebenaran kan tidak harus banyak. Satu pun bisa kan membawa kebenaran. Intinya pokoknya kita mau islah, tapi islah yang benar-benar manfaat secara amah. Tidak ada kata kita islah akur, tapi umah ini menerima mandoroh. Kita tidak bisa, zaman ini sudah maju. Kita tidak bisa, istilahnya itu akur-akur monyet. Gak bisa. Karena anak-anak itu semakin hari semakin pandai. Tertes malah. Anak-anak SMA dulu sudah pandai main komputer, sudah tahu Amerika, sudah tahu Beledai, sudah tahu mana-mana. Masa yang Tuhan tidak mau menunjukkan yang lebih dari mereka. Penawilan kita, penawilan di bawah mereka. jadi kita ayolah ilmiah, ayolah duduk. Semua yang legowo, mari kita duduk bersama. Nah, geger ya geger. Tidak di Youtube lah istilahnya. Ya intern. dunia kia itu diwater tubuh. Kalau kita semua kau geger, tantangan-tantangan di Youtube, apakah gak walu Youtube yang nonton buran-urahan muslim. Sedunia ya. Sedunia. Walaupun tidak tahu bahasanya kan tahu gerak-geriknya. Oh, berarti ini ngimik wajahnya itu marah. Karena saya dulu diceritanya bahasanya begitu. Ulama seluruh dunia itu tidak ada yang mengalahkan Indonesia, khususnya Jawa. Mengalahkan apa? Kesolehannya, keampuhannya, kealumannya. Itu tidak ada dunia yang mengalahkan ulama Indonesia. Nah, sekarang itu dulu lah. Sekarang ya gak tahu bagaimana. Kak Bani ngarahin. Kejak Belanda sampai diteruskan oleh ngomongannya. Sampai sekarang ini meneruskan tradisi Belanda. Yakni memecah belah. Kita ini diadu domba dengan sesama anak bangsa, sesama kiyai, sesama ulama. Jadinya kita semakin melemah. Ya kita mari berdoa bersama-sama. Bukan-bukan diberi jalan oleh Allah. Amin. Kita, Anda bisa menugaskan saya sowan kiyai itu. Saya akan sowan ke sana. Gak usah. kan yang ngomongi. Oh, tak budal diwi. Tentu kiyai sih harus saya hadapi. Tujuan saya hanya ayolah kita bersatu. Jangan sampai bersilisih paham. Jangan sampai kita adu fisik. Gitu lah. Kiyai mana yang harus saya temui? Saya temui. Oke. Meskipun ke Kalimantan, ke Sabar, saya akan temui. Saya mau satu saja. Temui Kang Mas Muhammad Rezik Sihab. Kalau bisa saya. Dulu saya punya teman itu di daerah sana. Di daerahnya ikut Habib Rezik. Dulu aku juga ingin menikuti ke Habib Rezik. Itu sudah lah, Habib sudah. Jangan terpengampilan seperti itu. Saya dulu sudah akan ke sana. Sampai sekarang. Saya menunggu. Sekarang itu saya kan orang satu kan orang keras. Nah orang-orang bilang, nah ini kalau ketemui Habib Rezik Sihab dadil. Nah itu kan terkenal keras. Padahal saya tidak begitu. Saya tidak. Orang keras pun kan bisa halus. Kalau keras sih bisa dipantau. Tapi halus kan tidak bisa dipantau. Saya bisa bertemu siapapun halus bisa. Saya ketemu siapapun nangis. Biasanya saya. Saya kohli yang nangis. Apa? Saya pikir aku kalah. Masa saya kohli bisa sekuat itu? Saya tanya. Dari mana? Bipendek duwi kohli sehari-hari? Ya fungsi dewi. Ya kod. Ya sama saya juga demikian. Saya kesananya duwi. Seandainya saya sudah pensiun, ya iya akan seperti panjendengan. Akan berjalan-jalan ke muka bumi. Bukan untuk berekreasi, tapi untuk membaca ayat-ayat ilahi sambil berdolakul ilmi. Seperti Romoyai. Saya kena diruban jenis. Saya kohli sekarang saat ini. Saya ingin sudah selesai. Ayo duduk bersama. Kalau salah ya kita akui salah. Kalau benar ya kita akui benar. Sedangkan yang tua-tua ayo merangkul. Kita sudah sangat siap ya ini. Asalkan satu penyelenggaranya, diskusi terbuka itu, netral adanya. Nggak boleh berbiak sebelah. Harus netral dulu. Kita ngaji bersama. Ketemu nanti kesimpulannya seperti apa. Lalu kesimpulan itu menjadi kesepakatan yang harus dijalankan bersama. Bapak-bapak dulu saya bisa nyopir sendiri. Seperti dulu saya ya. ya lebih. Iya. Cuma sekarang istri saya kan nggak boleh. Enggak. Tunggu dengan... Tunggu dengan jambat lagi. Tunggu dengan radu sendiri. Enggak. Tunggu dengan mobil. Pak, mobilnya saya bawa. Alhamdulillah. Saya lebih bawa. Saya bawa sendiri. Sekarang gak teka. Jadi itu tadi ya. Permintaan saya. Temuilah Habib Muhammad Rizal. Insya Allah, insya Allah saya berupaya. Saya pun ingin ketemu dengan beliau. Supaya nggak marah-marah terus. Sudah dapat istri baru ya. Masa marah-marah tersebut dulu. Kaya berubah. Acak perang wai. Kaya Yemen, perang saudara. Tapi ditiru di Indonesia. Ya Raisa. Perang Indonesia sudah cerdas-cerdas semua. Sekarang itu nggak ada orang sakti, mandraguna. Yang ada itu adalah orang bener. Lurus dan larus. Saya itu sudah pernah bertemu orang berterapa negara. Semua tanya. Kok bisa Indonesia seperti itu? Tidak bisa menyamai Jawa. Jawa itu kan punya kesaktian Pancasila. Masih guru negeri. Pegawai negeri golongan 2A. Bisa tanya mobil. Punya kesaktian Pancasila. Ini kesaktian Pancasila. Tidak, tidak, maaf. Di Indonesia itu satu. Pokoknya punya kesaktian Pancasila. Pokoknya nyataannya Pancasila yang membuatnya bukan orang sebarang. Berdasarkan istri. Biasa masih geger gini. Si A geger dengan kita. Habis dengan geger dengan kita. Kita geger dengan foto N.O. Ini kakopo. Jadi sakti. Tapi ada hikmahnya ya. Dengan adanya gegeran ini. Kiyai-kiyai, santri-santri itu semua mencari kitabnya. Banyak yang pesen ke saya ya. Dari pondok-pondok pesantren itu tau ya. Ternyata cetakan luar negeri semua. Harganya cukup mahal. Sediakan 10 juta dulu untuk pertama. Itu karena sini gak nyetak itu. Sebagian ada yang pebakot-pebakot. Misalnya pebakot Tukhoa, Sarhul Enya yang bisa melalui Shopee atau Tokopedia. Bisa. Tapi yang kitab-kitab yang asli. Sekelas misalkan Nasarjara Azagiyah. Tukhah Tukhoa, Tukhoa Tukhoa Zaman yang asli ini harus dari timur tengah sana. Saya itu ketemu teman-teman dimanapun. Grupenya ini, grupnya ini. Oke jangan sampai kita males berbuat baik. Jangan kita sampai males. Wukah berbuat benar. Meskipun situasinya bagaimana. Ayo ulil hak. Walau kan muron. Yang benar. Ulil hak walau kan muron. Meskipun apapun yang akan terjadi pada kita. Ayo kita kumandangkan. Ini itu prinsip kami, misi dan visi kami. Itu kan untuk membuat gaduh suasana yang ada di Indonesia ini. Enggak. Ini mencerdaskan anak bangsa dan mengangkat harkat dan martabat. Kita semua, anak bangsa Indonesia ini. Jangan takut berbuat benar. Meskipun itu pahit. Jangan sampai takut. Terus untuk masalah perampasan makam, merubah sejarah asal-usul makam, menjadi bahalau itu menjadi dengan mengikuti ya? Saya tidak mengikuti dengan jenang kasat mata. Tapi hanya dari suara orang, dari kenyataan Youtube. Dan itu saya dulu pernah, saya tuh dulu sering ke Pekalongan. Sana ngomong. Itu ada orang itu yang mengikuti orang hanya yang mengikuti orang, yang mengikuti ikan luru. Itu penggawannya luru kuburan. Sergup, serjana kuburan. Tapi tidak sergup. Itu kemana-mana mencari luru kuburan. Luru kuburan. Tapi itu cerita aku tak dongeng. Gak. Bisa Pekalongan dongeng. Ini, ini, ini. Saya pun bukan demikian. Kalau keluarga saya itu menceritakan menek saya, jagut sakti begini-begini. Saya balik. Apakah kamu juga bisa nanti digugulkan anak cucumu seperti kau mengandalkan orang tuamu, mbak-mbakmu. Mbak-mbakmu, kami mengakui luru-luru sengalim sakti. Nah, kamu juga harus bisa dianggap oleh anak cucumu sebagai orang sakti, orang ngalim. Nah, kamu misalnya sekedar cerita ya, diwasa ya gitu. Sampai sekarang pun masih sering orang tanya, siapa ayahnya Panjenengan? Siapa ayah Panjenengan? Aku gak cukup lah. Tanya orang tuaku, saya bilang begitu. Saya kan sudah cukup. Elak ya cukup saya, baik ya cukup saya. Kenapa kamu tanya bapakku? Saya pasti begitulah. Orang-orang ini banyak yang gak tahu bapaknya siapa saya. Itu gak ada yang tahu. Ini durianya itu, kutuannya ini, itu udah lurus. Saya tidak tahu. Aku tidak tahu. Mana apa? Nah, sekarang kalau kita mengatakan ini, berarti nasabnya sudah tidak terputus. Kelakuan ini sampai dulu, ya begitu-begitu terus. Sunatullah, hukum alam. Kalau dilihat itu anaknya siapa? Anaknya siapa? Kalau anaknya orang alim, sakmur, sakmur, salian ewang alim itu masih bisa diharap baiknya. Kapan akan melahir kebaiknya? Gitu. Tapi kalau akhlaknya seperti itu, insya Allah ya. Manabah. Subhanallah. Jelas, nasihat, wasiah panjang dengan ini sangat-sangat berharga bagi kami dan para pengirsa serta pendengar semua. Subhanallah. Ya isepuh yang sangat tawaduk, ya, sangat menghargai semua. Apipun dihormati, kiaipun ya disayangi. Seperti beliau ini. Subhanallah. Subhanallah. Saya dulu masih mudah ya begitu. Siapa yang mulai cenggak kiaipun ya potong. Ingin saya potong lehernya. Kiaipun manapun, siapa yang menyinggak kiaipun ya, saya hadapi dulu. Dulu ya, sekarang sudah. Sekarang ya kita hadapi, tapi tidak siwat kasar. Nah, kadang-kadang itu saya kan ya bingung ya ini. Kiaipun ya dihina. Di-visibiliskan. Terus yang mudah-mudah santri-santrinya menengah itu pilih itu. Kadang-kadang itu saya heran. Maksudnya bukan melawan dengan kekerasan, melawan dengan kehalusan, dengan keilmuan. Oh, Menteri Agamamu dulu dihina-hina. Kok kaya ngono. Iya, tuh. Ambitlah. Untuk meluruskan wakil presidenmu dulu di kakaru-kakaru sama kaya ngono. Saya kalau dengan orang alim, saya terlalu wasyar sama anak-anak saya. Jangan sekali-kali kau melawan orang alim. Jangan sekali-kali kau seudar dengan orang alim. Jangan kau sekali-kali seudar dengan gurunya. Meskipun gurunya siapapun guru, jangan sampai seudar. Ya apapun, ya sudah biasa saja. Jangan sampai seudar. Makanya kalau ada orang alim, putah-putahkan di apapun ya. Hati kecil saya menentang. Sekarang kan banyak. Itu anak-anak kecil-kecil itu berani ngomong neko-neko di sini. Apa itu? Mengaku pendukung Gustur. Gustur di ngono-ngono yang terima waila terus piye. Coba kaya ngomong kaifan, bahasa Arabnya. Kaif, piye, toki, bahasa Jawanya. Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab bersama. Saya disambung, Bapak, saya menurut IHC. Saya dari duriannya IHC. Supaya ngomong, saya lawan kalau ada orang yang gini. Meskipun mereka tidak kenal saya, saya bela. terima kasih.